Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel aku, Sici Aan Kebetulan hari ini aku ada stok limpas sapi di kulkas Jadi aku mau bikin rendang limpas sapi Dan ini rasanya enak banget Untuk step-step memasak dan resepnya Boleh ikutin video ini sampai habis Tapi sebelumnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng Dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian Agar bermanfaat pula bagi orang lain Nah disini aku udah siapkan 600 gram limpas sapi Dan ini udah aku rebus sampai mateng Nah sekarang limpahnya aku potong kecil-kecil Untuk potongannya ini bebas aja sesuai selera Ini kenapa aku potong kecil Agar bumbu-bumbunya nanti lebih mudah merosap ke dalam limpas sapinya Nah ini limpas sapinya udah aku potong semua Dan sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu Untuk bumbu yang dihaluskan Siapkan cabai besar, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan lengkuas Untuk jumlahnya ini bebas aja sesuai selera Siapkan pula daun salam, bumbu rendang bubuk, dan santan karah Sekarang bumbunya kita haluskan terlebih dahulu Setelah itu kita tumis bumbunya Menggunakan minyak sampai harum dan mateng Terima kasih telah menonton! Tambahkan bumbu rendang bubuk Dan masukkan pula daun salam Kalau teman-teman punya serai Teman-teman boleh tambahkan serai Tapi berhubung saya gak punya serai jadi saya skip Tambahkan pula kaldu bubuk, garam, gula, dan gula aren Setelah itu tambahkan air Biarkan sampai mendidih Makan pula santan karah Jika sudah mendidih seperti ini Masukkan lintas sapinya Aduk-aduk sampai rata Dan biarkan saja sampai airnya sedikit mengering Jangan lupa diaduk Agar santannya tidak menggumpal Jangan lupa Jangan lupa Nah ini limpa sapinya udah matang dan siap disajikan Jangan lupa diicip-icip dulu Kalau kurang asin boleh tambahkan garam Dan untuk kamu pecinta manis Boleh ditambahkan gula Jadi rendang limpa sapi ini Rasanya enak banget Dan ini adalah menu favorit keluarga aku Untuk kamu yang bingung Limpa sapi mau diapain Cobain resep ini dijamin rasanya enak banget Oke cukup sekian untuk hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan aktifkan pula notifikasi lonceng Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax